But because our presence is in here. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita seringkali bahwa kita lupa bahwa setiap kali kita ada di dalam hadirat daripada Tuhan, Tuhan mengerjakan akan kehidupan kita. You know, whenever we are in the presence of God, God is that word in us. Ada amin, Saudara. Ada amin? Setiap di dalam firman Tuhan, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan, saya menyambung di dalam seri potensial. Sesuatu yang kita boleh belajar bersama-sama bahwa banyak orang tentunya pernah merasakan perasaan takut. Dan bahkan di dalam hidupnya banyak mengalami ketakutan demi ketakutan. Ada yang takut tentang masa depan, ada yang takut tentang akan kegagalan, takut akan hidup sendirian, mungkin takut di dalam menghadapi akan banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, di dalam dua Timotius, fasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Rasul Paulus mengingatkan Timotius di dalam dua Timotius, fasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Karena itulah ku beringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Let me read this, Timotius adalah seorang yang beriman seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-5. Timotius adalah seorang yang beriman seperti apa yang dikatakan di ayat yang sebelumnya. Dia adalah seorang gembala di Ephesus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, bahwa di dalam Tuhan jangan ada terjadi roh, di mana di situ roh ketakutan ada di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, karena terjadi di dalam kehidupan Timotius, sebagai orang yang beriman, masih ada sesuatu ketakutan di dalam hidupnya. Saya percaya ini yang terjadi juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa janganlah ada sesuatu roh ketakutan, karena Allah tidak memberikan roh ketakutan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Di dalam firman Tuhan ada kira-kira 365 yang mengatakan jangan takut, jangan takut, dan jangan takut sebanyak 365 kali. You know, in the scriptures, the words or the sentence, do not fear, do not fear, was mentioned 365 in the Bible. Hari ini pun juga kita diingatkan kembali bahwa kita jangan takut. So today as well, today we are reminded to fear not. Kalau firman Tuhan mengatakan 365 kali, kira-kira sama seperti setiap hari di dalam kehidupan kita, Tuhan berbicara untuk kita tidak takut. That means that every single day in a year, we have to fear not. Karena di dalam kehidupan kita, kita seringkali, setiap hari, saudara dan saya akan mengalami rasa takut. Karena di dalam kehidupan kita, kita sering mengganggu akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh selalu ingat juga jangan pernah ada ketakutan yang menguasai akan kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah menyampaikan akan firman Tuhan di dalam hal bahwa saudara dan saya mempunyai sesuatu benih yang tidak fana, yang sangat luar biasa. Yang mana saudara dan saya mempunyai benih yang luar biasa. Tetapi benih itu akan menjadi sesuatu benih yang fana kalau kita hidup di dalam ketakutan. Kita tidak akan mempunyai sesuatu potensi yang besar kalau ketakutan itu menekan akan kehidupan kita. Ketakutan adalah sesuatu musuh daripada potensi. Meskipun saudara mempunyai potensi yang sangat besar, mungkin di dalam edukasi saudara, mungkin di dalam financial saudara, ada sesuatu potensi yang besar, tetapi di dalam kehidupan ketakutan akan menekan akan potensi kita. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjalankan atau berbuat apa-apa kalau potensi kita ini ditekan oleh ketakutan. Saudara, dari mana dan tujuan daripada perasaan takut itu? Perlu untuk kita ketahui bahwa perasaan ketakutan itu bukan daripada Allah. Tetapi perasaan takut itu adalah sesuatu benih yang iblis tanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi iblislah master daripada segala ketakutan. Ada orang yang mungkin takut, ya, di dalam hidupnya mungkin takut akan tikus. Mungkin ada orang yang takut akan kecoa, kokroach. Mungkin ada orang yang takut di dalam ketinggian. Mungkin ada orang yang takut di dalam kehidupan kita. Di dalam gambar yang saya berikan, sometimes kita takut untuk ke dentes sehingga gigi kita dibiarkan perantakan. Sometimes we fear to go to dentist, so our tooth is just ruined. Ada orang yang mungkin takut untuk di injeksi. Saya mempunyai teman begitu besar badannya tetapi takut dengan suntikan. You know, I have a friend, a big guy, but he is afraid of that injection. Banyak sekali ketakutan demi ketakutan. There are so many kinds of fear fears. Sepertinya sesuatu hal yang biasa, atau hal yang lumprah. Tetapi kadangkala hal ini, Iblis terus tekan memocokkan kita sehingga ada sesuatu yang menguasai akan kehidupan kita. But sometimes the devil use this kind of fear to suppress or to overpower us. Bahkan ketakutan demi ketakutan kadangkala membuat hidup saudara dan saya miserable. And sometimes those feelings of fear make us feeling miserable. Ada seorang yang bernama Helen Green. There's somebody, Harry Green. Harry Green, sorry, bukan Helen Green. Harry Green, yang mana dia dikatakan di dalam Wikipedia, mengatakan bahwa dia adalah the witch of Wall Street. Di dalam zaman hidupnya. In Wikipedia, Harry Green was known as the witch of Wall Street. Harry Green adalah seorang yang kaya raya. Harry Green was a wealthy woman. Tetapi hobinya hanya memakai akan pakaian yang hitam. But her hobbies is to wear the black suits or black dress. Dia tidak pernah ganti pakaian, saudara. She never changed her clothes. Kecuali kalau pakaiannya sudah benar-benar hancur, baru dia ganti. Except when the clothes are torn, then she starts changing. Bahkan dia tidak pernah mencuci akan pakaiannya. Dia sangat jarang sekali mencuci akan pakaiannya. She never washed her clothes. Dan dia kalau mencuci pakaiannya, menyilahkan akan orang yang laundry akan pakaiannya, hanya bagian daripada yang kotor di bawah. And whenever she decided to wash the clothes, she only let them do it only on the dirty part. Harry Green pada saat dia meninggal, meninggalkan seratus million. When she died, she left about a hundred million dollar. Dan juga pernah terjadi di dalam kehidupan daripada anak, daripada Harry Green. Yaitu, anaknya harus diamputasi kakinya. Karena pada saat dia terluka, Harry Green membawa ke klinik untuk orang-orang miskin. And one thing that happened in her life is one of her son was injured and ended up in amputation because she decided to bring the kid to only a very low income clinic. Dia makan oatmeal, menyukai oatmeal yang dingin, sodara. Dan kalau terjadi di wintertime, dia hanya memanaskan di atas daripada radiator heater. During the wintertime, she heated those oatmeal or the meals on top of the radiator heat. Heater zaman itu bukan heater yang demikian, sodara yang keluar dari tempat ini, tetapi dengan air yang panas. Maka dari itu, kalau dia ingin memanaskan akan makanannya, ditaruh di atas daripada koil, daripada radiator. So, when she wanted to heat it, she just put it on top of the radiator. Intinya, orang ini adalah orang yang takut uangnya keluar. Dia mengorbankan akan anaknya, mengorbankan akan hidupnya, tetapi dia mendapatkan julukan kaya raya. Dia meninggal pada tahun 1916. Dan seperti saya katakan, dia meninggalkan pada saat dia meninggal seratus milion. Sesuatu kehidupan karena ketakutan, hidup dia miserable. Dia tidak mendapatkan akan firman Tuhan yang mengatakan hidup, aku datang supaya kau mempunyai hidup dan hidup di dalam berkelimpahan. Iblis menanamkan akan rasa takut. Sehingga mencuri akan sukacitanya. Merampok akan uangnya. Dan membinasakan akan hidupnya. Sesuatu kehidupan yang Tuhan sediakan secara luar biasa, tetapi dia izinkan untuk iblis mencurinya. Bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah masih banyak ketakutan demi ketakutan yang menghantui akan kehidupan kita? Ada orang yang tidak menikah, saudara, karena apa? Karena takut menikah. Ada orang yang tidak mau mempunyai anak karena takut mempunyai anak. Ada orang yang mungkin takut nanti bagaimana relationship-nya dengan anak ataupun suaminya. Semuanya ini, saudara, boleh kita perhatikan bahwa jangan kita hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan membuat saudara dan saya tidak bisa efektif lagi. Seringkali kita tidak berani melakukan banyak hal karena kita mengalami akan ketakutan. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak ingin melakukan banyak hal. Terima kasih. Terima kasih.